Nah, disini ada seseorang yang juga memiliki genre musik yang berbeda di permusikan Indonesia. Tentunya juga dia biasanya membawa kita semua kalau mendengarkan langsung berasa santai. Langsung saja, mari bisa membutuhkan meriah untuk Raz Mohamed! Terima kasih telah menonton! Makin panjang aja bayangin tuh. Engga makin pendek. Makin pendek. Pantatnya serambut. Rambutnya serambut. Luar biasa ya. Berarti sudah berapa tahun nih berkutat di musik reggae di Indonesia? Apa rambut? Bukan! Kalau rambut baru seminggu. Seminggu segini! Seminggu mekal. Ini mesti diaplikasikan ke tempat lain selain rambut kalau mudah sepanjang ini ya. Oke tempat, sekarang lagi buat Raz Mohamed! Ayo! Wah, dunia reggae emang makin rame sih ya. Iya, Ri. Jadi musik reggae itu dikenal kalau di Indonesia sejak tahun 1986. Bahkan banyak yang mempeloporinya. Yaitu oleh Barbed Community, Black Brothers Papua, dan Black Company. Bahkan, dikini musik reggae sudah sangat diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, makanya sekarang sudah ada dutanya juga. Iya, ini dutanya nih. Dutanya. Belum erosnya. Duta Sambo. Apa? Duta Sambo. Duta Sambo. Ini rambut sepanjang ini. Kita tunggu dua tahun, ini udah bisa bersihin tanah loh. Setiap yang dilewatin sama Ade bersih semuanya ya. Kalau ngibas saya sih takut. Dekat-dekat. Dekat-dekat. Cuma... Boongan gimbalnya ya. Beneran ini. 13 tahun. Awalnya ada semana lo? Segini. Tadi nemu di sini, tiba-tiba langsung sampai sini. Ya aku. Akar gigi. Akar gigi. Ini 13 tahun bergimbal dan sekarang masih ini adalah sesuatu yang menunjukkan bahwa commitment. Jadi, sama rambut aja commitment apalagi sama musik. Iya. Nah. Bicara soal musik. Ini kenapa orang-orang menunjukkan kamu sebagai dutanya Reggae Indonesia nih? Sebenernya sih gak ada yang menunjukkan aku sebagai duta Reggae Indonesia ya. Itu semacam bentuk kesadaran dari diriku sendiri. Bahwa ingin memajukan musik reggae di Indonesia. Dan ingin juga membawa musik reggae di Indonesia itu ke kancah internasional. Siap. Terima kasih. Dia lihatnya agak unik ya. Rambutnya panjang tapi komisnya gak seimbang. Ketawa. Ketawa. Latiin aja ya. Iya. Lati panjang lati pendek. Dia gak adil ya. Gak dicemen rambutnya gak adil. Cemen rambut. Arutnya komisnya sejembros juga ya. Bener. Biar rata semuanya ya. Tapi sebenernya misinya apa aja yang pernah dijalanin nih sebagai duta? Banyak. Salah satunya pas ngeluarin album kedua Next Chapter 2009. Dan itu sempet berkolaborasi dengan beberapa artis internasional dari Norwegia, Senegal, Kuala Lumpur juga. Dan untuk tahun lalu kita sempet bikin tour dengan artis Jerman UBK di Indonesia. Pas itu untuk lima kota. Udah jauh banget berarti perjalanan ya. Luar biasa ini sesuatu yang perlu kita tahu. Bahwa mungkin musiknya segmennya segmen reggae ya. Tapi mereka udah melakukan lebih dari yang bisa dilakuin yang lain gitu. Udah go internasional sih. Udah go internasional. Pernah kolaborasinya dengan siapa-siapa aja sama men gitu. Oh pokoknya. Oh man. Lu mau cowok, mau cowok harus men juga. Ini kita bahas juga tuh ya. Dan juga ada sesuatu yang akan kita bahas mengenai beliau ini tetap punya buku yang sangat kontroversial. Apakah itu? Jangan kemarah-marah hanya di Tunajel. Yo man. Lu masih disini semua man. Semua pakai man ya. Man dan anak reggae. Lu kemarin naik apa man? Naik del man. Rumah lu dimana man? Mantra man. Lu makan eh. Lu apa lagi ya? Bapak lu siapa man? Sini man. Man itu kayak tegoran ya. Makan lu apa? Apaan ya? Makannya apaan man? Rasmanan. Rasmanan. Oh nan, nan lah man. Gak sempet nyari. Iya, iya, iya. Tapi ini sesuatu yang menunjukkan keagraban kalau pakai man. Tapi di aslinya mereka ngomong begitu juga? Iya. Mau nyari reggae itu? Iya, iya. Itu awalnya di Jamaica. Dari Yaman. Itu dari Iyabung. Oh ya ampun. Dari Yaman. Makanya saya bingung. Sebenarnya reggae itu dari Jamaica apa dari Yaman? Iya. Yaman. Ya, menurut apaan? Jamaica. Tapi biasanya mereka udah, udah, udah apa namanya, dekat itu lebih akrab lagi. Udah kayak brotherhood sepertinya menyukai reggae ini ya. Nah, ini banyak sekali masyarakat mungkin yang memiliki tanggapan buruk terhadap anak-anak reggae. Kenapa? Katanya kalau anak reggae tuh kan pakai gimbal udah gitu. Biasanya tuh kalau mau denger reggae katanya harus on a high dulu katanya. Jadi kalau gak mau gimana man enak banget nih musiknya man. Harus bersayap dulu gitu. Harus bersayap dulu gitu. Harus disertakan weed disana gitu. Gitu ya. Jadi kalau ngeri reggae lebih asyik. Bener gak image itu? Enggak. Enggak ya? Enggak. Karena aku ngeliatnya itu, ya musik adalah musik. Ya, intinya musik harus dinikmati ya dengan hati, telinga dan ya agar kita bisa goyang gitu. Karena ada bup Marley sendiri bilang, reggae music is heart beat music. If you love, if you have a heart, you will love reggae music. Maksudnya musik reggae itu musik hati nurani. Oh iya. Bahkan sepanjang riwayatnya bu Marley gak pernah. Kalau pengen nikmati musik reggae harus on the high. Gak pernah ngomong gitu ya. Gak pernah gak pernah. Tapi yang pasti disini memang benar sekali ya. Kalau orang suka musik, mencintai musik pasti ada beat di dalam hatinya kan. Iya pasti. Seperti hanya hati harus punya beat untuk bisa hidup. Gak harus digitu-gituin. Jadinya sebenarnya kita ngomong nimen gitu. Gak usah kan gak usah pakai kaya gituan juga. Tapi kenapa image itu muncul? Menurut lu pandangan lu deh. Kira-kira kenapa image itu berada di masyarakat? Image yang. Image aja image. Soal yang on the high itu. Mungkin karena Bob Marley nya sendiri. Tapi kan Bob Marley itu karena dia memiliki sebuah filosofi tertentu ya. Filosofi tertentu namun kita juga gak bisa menjiblaknya secara copy paste gitu. Oh gitu. Pokoknya kalau lihat Bob Marley kayaknya buat bawahnya udah Uye gitu aja. Nah ini tadi saya udah berikan informasi bahwa Bapak ini punya sebuah buku. Dan buku ini ketika sedang di launching itu. Hebor. Sampai ada. Sampai heboh. Sampai gas air mata dari kepolisian itu. Itu kenapa? Emang ketika buku itu keluar. Banyak maling keluar apa gimana? Sebenarnya sih buku masak itu. Buku masak? Kau ampe heboh gitu gitu. Iya, iya, iya. Itu polisi-polisi mau ngapain belajar masak. Masak. Judulnya adalah negeri pelangi. Bisa ceritain gak itu kejadian itu? Sebenarnya ada segi positif dan negatif ya. Negatifnya karena itu terjadi ya. Kalau positifnya sendiri secara di dalam masyarakat Indonesia bahwa musik reggae di Indonesia itu sangat besar sekali. Mengikutnya, menikmatnya, minatnya. Karena mungkin di wilayah situ dalam keamanannya sangat kaget membludak acaranya. Nah itu. Makanya dibubahin. Oh gitu. Jadi bukan karena bukunya tapi karena mereka. Ya kan buku masak gimana. Orang pas udah heboh-heboh pas lihat sambal goreng kita. Kita potong-potong. Berarti dalam buku itu ada juga perjalanan ke Afrika ya? Iya ke Ethiopia. Itu dalam rangka? Dalam rangka sebenarnya sih awal undangan atas Dubes RI di Addis Ababa. Ibu kota Ethiopia. Beliau itu membuat semacam cross cultural project. Dimana beliau ingin mengajak mahasiswa di Ethiopia untuk belajar bahasa Indonesia. Nah mereka melihat bahwa Ethiopia sangat mencintai musik reggae. Dan mereka undang aku ke sana. Sebagai salah satu musisinya. Musisinya Indonesia yang juga bermain musik reggae. Iya luar biasa. Tuh ya. Baru denger disini nih. Ibaratnya yang mungkin baru mengetahui musik reggae. Baru tahu disini bahwa pergerakannya terus sampai kemana-mana ya. Untuk mengetahui ciri-ciri dari anak reggae. Kita akan bungkus sesuatu untuk mempermudah anda. Dan udah ada profesor yang siap-siap memberikan informasi. Bagaimana cara mengetahui anak reggae. Inilah dia. Profesor Untung. Halo. Buah suara. Saya memanggil Profesor Untung. Apa kabar? Baik. Kali ini kita akan kasih info soal ciri-ciri orang-orang reggae. Yaman. Ya asalnya dari Jamaica ngomongnya Yaman. Okey. Yang pertama. Iaitu rambutnya gimbal. Biasanya gimbalnya itu ber... Loh Tunggah Syetan. Apa ini ya? Ini siapa yang mengunding ini? Sekuriti. Ini tak ada kimia. Itu bisa bikin muka tambah jelek. Pergi. Pergi. Sepertinya cairan ini dia berpengaruh sama dia. Ya. Karena ini cairan bisa bikin tambah jelek. Dia jeleknya sudah pol. Yang kedua. Yang kedua itu pakai kupluk. Biasanya kupluk itu warnanya warna bendera Jamaica. Nah kalau lontong lagi datang. Eh kenapa kamu datang lagi? Pergi kamu. Pergi. Wah. Belum pernah diciram cairan kimia ini ya. Nah biasanya kalau kupluk itu. Kupluknya tidak berwarna Jamaica. Biasanya itu kupluk yang biasa dipakai di puncak. Pilah, pilah, pilah. Ada lagi ya. Nombor tiga. Iaitu aksesoris. Aksesoris biasanya kalau anak rege itu gelang-gelang. Kalung-kalung. Kacamata. Atau macam-macam. Jadi banyak... Aduh, Aduh datang lagi itu. Ini yang nak kiri ke gelangku. Datang tadi undang. Pulang bawa motor. Yelong motor dong. Yang terakhir. Sampai dia datang lagi saya bikinnya mati kaya tekok sebelah saya. Yang terakhir yaitu dia suka pakai baju-baju. Baju-baju kayak Bob Marley. Kayak Bob Marley. Kayak jagon-jagon rege. Gitu. Kenapa? Kalau pakai bajunya Spongebob mah bukan nak rege. Anak cingkong. Ya enggak? Ada lagi dia. Ini bukan nak rege ini. Ini. This is your man. The sky is so blue. Where the sun shines so bright. Welcome to my paradise. Where you can be free. Aduh. Lu pasti pakai gimbal yang cocok kayaknya ya. Bagus tapi Pe. Cocok. Bagus Pe. Rambut lu kan cuma tinggal dua lembar. Nah ini bicara soal ciri khas. Emang bener anak rege harus pakai kupluk atau. Gimbal. Gak juga. Gak juga. Gak juga. Oh gitu. Gak juga tapi yang paling identik. Di rege sih. Warna yang tri warna itu. Merah emas hijau. Merah kuning hijau. Merah kuning hijau. Merah kuning hijau itu udah identik ya? Iya iya. Saya belum pernah ngeliat sih anak rege tuh catokan lurus gitu. Gak ada. Tapi saya setuju sih sebenarnya kayak misalnya. Warna yang dipilih adalah. Merah kuning hijau. Iya. Soalnya kalau merah semua biasanya gak naik. Ini ngomongin rah. Gak ngomongin apa. Ini kembali lagi ke buku. Sebenarnya kalau orang baca buku. Apa namanya Ras Muhammad ini. Apa yang akan didapat informasi disana? Salah satunya dari mana asal rege. Karena banyak orang punya perasaan ga bahwa. Musik rege itu dari jamaika. Dan itu memang secara fakta. Namun musik rege itu terinspirasi oleh sebuah negeri. Yaitu Ethiopia. Makanya ada warna merah kuning hijau. Karena Ethiopia sendiri itu benderanya. Oh benderanya Ethiopia sebenarnya. Bukan Jamaika. Benderanya Ethiopia. Tapi kenapa yang dikenal dari Jamaika ya? Karena mereka ada terinspirasi soal keleluhuran. Soal leluhur mereka. Bahwa kalau Jamaika kan banyak penduduk kulit hitam. Dan mereka melihat bahwa mereka itu asalnya dari Afrika. Dan mereka makanya menggelorakan Afrika dan juga Ethiopia. Negeri yang paling tertua di benua Afrika. Salah satu negeri yang paling tertua. Kalau boleh tau sebenarnya rege itu pertama kali populer dimana? Jamaika. Jamaika itu. Kemudian dibawa ke Amerika. Dibawa ke seluruh dunia oleh Muhammad Ali. Tapi kemudian begitu diterima oleh Amerika maka seluruh dunia ikut ini ya? Luar biasa. Sebenarnya kalau disini boleh tau berapa... Sudah berapa orang yang kamu tau udah listed sebagai... Regeners. 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 Suster Regeners. 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 Salah satunya bisa disebut ikon reggae Indonesia. Aku bisa disebut itu Toniki. Toniki? Toniki. Toniki Rastavara. Itu belia udah berkarya 25 tahun. Dan belia untuk memadukan musik etik Indonesia dengan reggae dari Jamaika. Kalau sekarang ini kamu punya kesempatan untuk berbicara... ...dengan semua yang menciptai musik reggae. Sekarang kesempatannya. Kamu mau ngomong apa? Kita berikan ruang sekarang ini. Ngomong salah apa? Bebas. Misalnya mau mempersatukan anak reggae atau mengajak semua yang belum suka reggae. Terserah kita berikan kesempatan misalnya. Ini semua lagi menyaksikan di Tonight Show. Ras Muhammad berkomunikasi dengan para... ...Regge-ers. Sebutannya apa? Reggeman. Insan Reggy. Untuk semua reggeman seluruh Indonesia. Lu akan ngomong apa ke mereka? Intinya adalah kalau untuk musik reggae. Itu harus menjaga perdamaian. Dan musiknya adalah persatuan soal persaudaraan juga. Dan musiknya itu sangat mulia. Apalagi kalau ingin fokus dengan musik reggae. Kita harus belajar soal sejarah dan musikalitasnya musik reggae. Menurut. Ya luar biasa. Kita jarang sebenarnya lihat acara reggae ujungnya berantem agak jarang. Karena mereka pada peace-peace aja sebenarnya kan. Kalau denger musik itu lah bawahnya peace aja gitu ya. Udah menikmati musik tersebut. Berarti dia kebelet ya. Peace-peace. Itu pipis. Maaf ya. Ini baru lolos kemarin. Nah sekarang ini kita akan berikan kesempatan untuk semuanya mengetahui harapan apa. Yang diharapkan oleh Ras Muhammad untuk perkembangan reggae di Indonesia. Oke harapannya sih. Ya intinya kalau musik reggae di Indonesia bisa kolaborasi dengan musik di luar. Dan reggae di Indonesia menjadi semacam industri yang besar. Karena aku melihat kayak festival-festival di Eropa. Kayak summer jam di Jerman. Itu bisa berjalan selama 3 sampai 5 hari. Dengan sekitar 50 sampai 60 ribu penonton. Nah itu untuk seluruh usia. All ages. Itu pengen melihat reggae perkembangannya di Indonesia seperti itu. Ya mudah-mudahan parlamanya menjadi terkabul. Bahwa reggae menjadi salah satu musik yang diperhitungkan di Indonesia. Itu putar buat Ras Muhammad. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.